Intro Resmi, PSSI optimis menang sidang CES Martin Payes debut Lumbung poin, timnas Indonesia naik 11 peringkat FIFA jika begini TNC di Korea Selatan makin dekat, James Raven pilih tinggalkan timnas U19 Potensi PSSI ubah venue round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jadi simak terus berita timnas T selengkapnya Resmi, PSSI optimis menang sidang CES Martin Payes debut Sidang CES perihal Martin Payes yang dipastikan akan dilaksanakan pertengahan bulan ini Ternyata menjadikan PSSI penuh keyakinan bisa memenangkan sidang ini Hingga nanti akhirnya keeper asal Belanda itu bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia Sampai saat ini Martin Payes belum juga bisa membela squad Garuda Padahal keeper berusia 26 tahun itu sudah menjadi warga Indonesia sejak 30 April lalu Satu permasalahan yang dialami oleh Martin Payes membuatnya belum bisa memperkuat tim merah putih Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda ke Indonesia Sebab keeper FC Dallas itu tercatat pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun Menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas 21 tahun sudah tidak diperbolehkan lagi berganti federasi PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perbindahan federasi Martin Payes bisa segera selesai Dimana update terbaru Martin Payes akan menjalani sidang CES pada 15 Agustus mendatang Rencananya pada 15 Agustus akan melakukan sidang CES Lalu pada 18 Agustus akan terlihat hasil pengumumannya Kata Sekjan PSSI Yunus Nusi Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar memenangkan sidang CES Martin Payes Tujuannya tentu saja agar Martin Payes bisa membela tim nasional Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina Bapak tersebut akan dimulai pada 5 September sampai 10 Juni 2025 Dijadwalkan tim nasi Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga perdana grup C Di Stadion Internasional King Abdullah Jeddah pada Kamis 5 September nanti Sementara itu, Wakil Ketua Omo PSSI Zainuddin Amali Meminta publik untuk bersabar sebab PSSI sedang berusaha keras agar Martin Payes bisa menjadi bagian dari tim Asuhan Sintayong tersebut Lumbung poin, tim nasi Indonesia naik 11 peringkat FIFA jika begini Tim nasi Indonesia bakal naik 11 posisi di ranking FIFA jika mampu kalahkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Ya, ranking FIFA squad Garuda berpotensi meleji jauh Anda bisa memaksimalkan 2 laga terdekat mereka di 2 pertandingan pertama grup C kualifikasi tersebut Seperti yang diketahui saat ini, tim nasi Indonesia masih berjuang untuk tampil di Piala Dunia 2026 Nantinya, tim nasi Indonesia akan memainkan 10 laga Yang terbagi menjadi 5 laga kandang dan 5 pertandingan tandang Pada 2 laga awal grup C nanti, pasukan Sintayong akan bertamu ke Markas Arab Saudi pada 5 September Dan menjamu Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Tentunya, kemenangan menjadi hal wajib jika ingin tim nasi Indonesia menjaga kans lolos langsung ke Piala Dunia 2026 Via 2 tim teratas di grup C tersebut Selain bisa menjaga kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Kemenangan atas Arab Saudi dan Australia bisa memperbaiki posisi tim nasi Indonesia di ranking FIFA Saat ini, Garuda bertanger di peringkat 133 pada ranking FIFA Berdasarkan laporan dari FootballRanking.com Kemenangan atas Arab Saudi akan memberikan tim nasi Indonesia tambahan poin sebesar 19,38 angka Lalu, jika selanjutnya skuad Garuda juga berhasil menumbangkan Australia Maka Justin Hapnar dan kawan-kawan akan digancar tambahan poin sebesar 21,38 poin Jadi, total dari kemenangan atas Arab Saudi dan Australia akan memberikan tim nasi Indonesia tambahan poin sebesar 40,76 poin Hal itu berarti koleksi angka tim nasi Indonesia di ranking FIFA akan mencapai 1.149,49 poin Jumlah poin itu sudah cukup untuk membawa tim nasi Indonesia naik 11 posisi dari peringkat ke-133 ke-122 dunia Terlepas dari itu, semua tim nasi Indonesia dipastikan akan berusaha keras untuk mengincar kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Andai gak akan finish di dua pesa grup C tersebut, Garuda masih bisa mengincar tiket Piala Dunia 2026 via babak ke-4 kualifikasi Teng C di Korea Selatan makin dekat, Jens Ravona pilih tinggalkan tim nasi U19 Ketua badan tim nasional Sumarci memastikan tim nasi Indonesia U19 tanpa Jens Ravona saat menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan pada akhir Agustus Sumarci mengungkapkan bahwa Jens Ravona akan meninggalkan tim nasi Indonesia pasca menjuarai Piala AFF U19 untuk bergabung bersama klubnya FC Dordreh U21 Jens Ravona merupakan pilar penting dalam keberhasilan tim nasi Indonesia U19 Aswan Indra Shafri menjuarai Piala AFF U19 2024 Meski terlihat butuh adaptasi di awal turnamen, striker berusia 18 tahun itu mampu menunjukkan performa yang kian meningkat Hingga puncaknya menjadi pahlawan di babak final Ya, Ravona mencetak gol semata wayang untuk membawa Garuda Nusantara menang 1-0 atas Thailand di final Piala AFF U19 Goal itu sekaligus membuat Raven berhasil mengemas 4 gol plus 3 asis selama membela tim nasi Indonesia U19 di ajang tersebut Terkait TC di Korea Selatan, squad Garuda Nusantara akan mengikuti turnamen Seoul Earth on Earth Cup 2024 Melawan tim U19 dari Korea Selatan, Thailand, dan juga Argentina TC dan uji coba ini merupakan bagian dari persiapan tim nasi Indonesia U19 Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada 25 hingga 29 September mendatang Namun sayangnya pada TC ini, minta muda baru James Raven harus absen dikarenakan harus kembali ke klubnya Namun terlepas dari itu, menarik untuk dinanti bagaimana kiprah Garuda Nusantara di ajang tersebut tanpa James Raven Potensi PSSI ubah venue round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jelang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga PSSI berusaha agar pertandingan tim nasi Indonesia melawan Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat Pertandingan kedua yang digelar pada selasa 10 September nanti Memang direncanakan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur Alasannya dikarenakan datangnya pemimpin umat katolik dunia Sri Paus pada 3 hingga 6 September mendatang Namun baru-baru ini, PSSI berusaha agar tim nasi Indonesia bisa memakai SUGBK saat menjamu Australia Pasalnya, melihat dari jadwal kaderan Sri Paus, pertandingan itu bisa tetap terlaksana di SUGBK Namun di tengah usaha PSSI mengubah venue round ketiga ini, justru negara lain seperti Cina memilih Yacht Football Stadium Sebagai kandang untuk melawan tim nasi Indonesia yang jaraknya cukup jauh dari Beijing ibu kota Cina Merespons hal ini, Ketua Umum PSSI Riktohir mengatakan Jika kita dikerjain di luar negeri, kita juga harus kerjain mereka di sini Jadi, semua-semua negara ingin mempersulit tim tamunya Jadi, kita juga jadi tim tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini Tutur Erick Thohir Terima kasih telah menonton!